kamu harus kamu 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 dia tidak kamu selamat kamu dia bisa Terima kasih. Kenapa nangis? Kenapa? Kenapa tiba-tiba sedih ya gini? Kenapa? Saya kaya ngerti suami saya. Dia yang ngebuat ini semua. Tapi suaminya tuh *** dilihatnya. Menurut aku ya. Ini sebenarnya yang mau bisa mbadui atau keputusan bersama sebenarnya? Saya yang mau bisa. Kasian dong. Terkadang orang berjebak dalam cinta yang... Cinta yang seperti ini ya. Kayak begitu ya? Iya. Tapi misalnya sudah sulit karena sudah luar suatu ikatan pernikahan mungkin ya. Dia pengen lepas. Tapi suaminya udah begitu orang tuanya. Dewa sih. Jadi stres depresi misalnya. Itu mungkin karena mungkin gak mau pisah, Mas Bayu. Coba kalau saya yang ini ya. Aku sorry dia bukan gak mau deket nih. Tapi aku takutnya dia tidak bisa habis atam aku. Dan tenaganya sangat besar banget. Iya. Iya. Enggak mau enggak. Enggak mau enggak. Semua yang udah terjadi, terjadi. Kesalahan fatal di masa lalu. Sudahlah biarkan. Menanam karma baik ya yang berhubungan dengan yang lain itu. Ya. Saya tahu loh dia depresi dan stres. Ya pasti. Oke ini pelajaran bagi siapapun yang punya rencana atau masih pasang susuk. Bahwa kalau pasang susuk sebenarnya gak menghasilkan kebahagiaan. Enggak. Justru. Malah memunculkan penderitaan seperti ini. Iya lah. Secara batin tersiksa banget. Sangat. Dan secara nyatanya mungkin jadi kebalik ya. Dengan apa yang niat kita ya. Tidak jadi terbalik. Niatnya kemana yang terjadi justru sebaliknya. Iya. Oke. Saya mau. Gimana ngelangin susuk pengaruhnya ini loh. Iya. Saya mau menghilangkan pengaruh susuk punya ini. Juga. Saya ingin membawa dia ke ruang mediumisasi. Iya. Ke ruang mediumisasi ya. Oke Mbak Dwi. Kami akan ajak Mbak Dwi ke ruang mediumisasi. Diikutin aja dulu prosesnya ya. Roy akan mencoba untuk menghilangkan pengaruh susuk yang masih ada di badannya Mbak Dwi. Kita lihat dari situ mudah-mudahan ke depannya Mbak Dwi justru bisa mendapatkan kebahagiaan. Di sini masih banyak orang-orang. Ini di bawah ya Mbak Dwi ya. Ini di bawah. Terus kita akan jalan ke sana. Hebat. Tapi saya mohon. Dan tidak terkendali ya. Jangan sampai ngomong-ngomong. Tidak terkendali atau enggak mungkin dia gak bisa kontrol baik. Tentu dia. Tentu dia. Oke. Oke. Ya. Jadi kalau Mbak Regina nanti berusaha untuk membantu. Dan kalau misalnya Mbak Dwi nyadar ada bisikan atau ada perasaan yang ingin menyerang. Sekuat tenaga kami mohon untuk dilawan ya. Dilawan ya. Jangan sampai justru malah di... Pasti Mbak Dwi bisa kok. Bisa. Pasti bisa. Sekarang kita punya kuasa apa yang terjadi di badan kita sebenarnya. Sudah bisa ke sana. Kita berangkat. Bawa Lilin kayak gini. Bawa Lilin kayak gini. Oke. Semoga tidak terjadi apapun juga. Api itu beberapa hantu takut sama api. Ayo Mbak Dwi ikut kami. Mungkin Mas Bayu yang agak debat. Bawain aku Lilin. Oke. Sebelah kanan. Sebelah kanan kita ke sebelah kanan. Mbak Dwi masih benci sama dia. Saya gak suka dia ngomong. Jangan bisa diem ya. Kenapa gak sukanya? Dia tuh lontek. Yes. Saya gak suka kamu banyak ngomong. Mbak. 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 Kamu gak mau habis barangan loh. Kamu harus kontrol loh. Bapak. Mbak. 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 Nah kita tau. Kita tau dia pasti ada pengaruh. Tapi aku sangat tidak kontrol banget. Dan terus terusan mau bicara seperti itu. Kamu bisa kebayang. Bisa kebayang gak sih kalau misalkan. Ya sorry. Kita masih bisa sabar ya. Tapi kalau satu kali dua kali kita itu kan punya perasaan. Ya. Cleo. Buat kita. Gimana biar dia tidak membenci perempuan juga Nah tugasnya Regina adalah Gimana ngebujuk Supaya ini bisa Seperti Sesama perempuan Aku tuh selalu Aku merasakan Mas Roy Bukan aku tidak membantu dia Tapi memang dia dari apapun juga Mungkin sebelum itu diambil Dia tidak merasa bahwa aku adalah ancaman Karena aku bukan perempuan ya Karena masih ada pengaruh-pengaruhnya Kasian Tapi kalau melihat sport ini kita jadi Kita kan hidup di beli Diam kamu diam Coba mbak Mbak Dwi Mbak Dwi Mbak Dwi Aku sih berharap gak lihat bisa rukun Diam Mbak Dwi Kedalaikan dirinya ya Kamu seorang ibu loh Kamu perempuan Diam Mbak Dwi Mbak Dwi jangan kasar Jangan pegang-pegang saya kamu Aku gak pegang Aku pas kian banget sama kamu Jadi kita semua untuk Disini untuk ngebantu Mbak Dwi loh Iya Ya kami Lalu bisa ngerti kalau kecewa Dan melihat semua perempuan Seolah-olah emang sama gitu Tapi disini maksudnya untuk ngebantu Mbak Dwi kok Yang dilakukan pada gini tuh baik loh Mbak yang gini baik Kalau kamu gak bisa kontrol Nanti gimana kamu deket jodoh Kamu harus Kamu harusnya gue campur sama saya Saya harus kasih tau kamu Karena itu yang bicara Kamu diam Kamu diam Saya gak akan diam sebelum kamu Kamu diam Tidak Kamu harus lawan Diam kamu Diam Kamu diam bisa gak sih Balik ke topik saya Mbak Dwi Saya pengen nanya Ini isinya apa aja ya Ini minyak untuk Dibuka satu-satu buah ekor Pemanis Ini untuk pemanis Pemikatnya ya Untuk pemanis Hampir setiap malam Hampir setiap malam untuk apa? Untuk dilihat orang Biar ada pemikat saja gitu Loh kan Mbak Dwi masih dalam proses perceraian ya Iya Berarti Mbak Dwi Sorry Mbak Dwi punya suami Tapi berusaha untuk memikat laki-laki lain Iya karena disini saya untuk proses cerainya itu Memang saya yang mau cerai Tapi belum selesai Belum selesai Dan dalam prosesnya Mbak Dwi berusaha untuk memikat laki-laki lain Iya Jadi untuk mendekati Untuk mencoba hubungan baru dengan pria lain Mungkin ada kesamaan cerita Entah antara Regina dulu Kisah cintanya yang buruk Kemudian Mungkin punya pengalaman yang bisa di-share ke dia Dulu juga Mungkin aku juga pernah Mungkin dia apa-apa gak suka denger cerita yang begini Oke Mbak Dwi sorry ya Aku dulu pernah juga sama Mengalami kekecewaan yang sangat Sangat-sangat Dan bukan satu kali dua kali mungkin Dengan namanya laki-laki Dan saya juga tidak percaya Dulu dengan laki-laki Dulu dengan kekuatan Terima kasih Terima kasih.